Ini ada budak dulu, zaman Abasyah Budak ini Pada suatu hari minum air Bismillahirrahmanirrahim Dia Mukatap Mukatap itu budak yang ada perjanjiannya Kalau bisa ngelunasi sekian Maka dia bebas dari perbudakan Nah, pada masa Abasyah itu ada aturan Budak itu kalau hari Jumat libur Gak melaksanakan tugas-tugas berat dari majikannya Nah, satu hari Dia memulai setiap Jumat Ketika diliburkan oleh majikannya Dia itu berbisnis Makin lama makin kaya, makin kaya, makin kaya Sehingga dia bisa menebus kepada tuannya Ditebuslah dirinya, kemudian setelah ditebus dirinya Dia Menikah Setelah menikah punya anak Ketika istrinya selesai menyusui Istrinya ini meninggal Maka anak ini dia besarkan Anak ini dibesarkan dengan cita-cita besar Dia katakan kepada anaknya Bapakmu dulu budak, sekarang orang merdeka Taukah kamu orang yang paling merdeka? Orang paling merdeka itu orang yang bisa memilih Untuk menjumpai Allah dalam keadaan terbaik Maka anak Kita ini harus menjadi mujahid Menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Anaknya makin mendewasa, makin mengerti Satu hari Dia sama anaknya Mengumpulkan seluruh tabungan Untuk apa? Ke pasar kuda Beli kuda terbaik Kata Bapaknya ini kepada anaknya Nak Karena jihad visabilillah adalah Cara menjemput kematian terbaik Kita cari yang mengantarkan kita Juga adalah makhluk Allah yang terbaik Kuda pilihan Tabungan dihabiskan Bawa kuda itu pulang ke rumah Tetangganya mencibir semuanya Apa-apaan So'idih Orang miskin beli kuda bagus Mendingan juga buat beli keledai Ini beli kuda bagus banget Buat apa Enggak tahu diri Gitu Kata bapaknya Insya Allah Nah Ini Harus kita sikapi sebagai Ujian dari Allah Boleh jadi dalam ejekan mereka Terdapat kebaikan yang banyak Dirawat kuda itu Dikasih makan Dikasih minum Dikasih dedak Dikasih macem-macem Kasih makanan terbaik Gitu ya Kalau sore kudanya dipijitin Pokoknya dirawat Baik-baik gitu ya Beberapa hari kemudian Pagi-pagi subuh Ternyata Kandang kuda ini sudah Jebol pintunya Kudanya hilang Kata tetangga-tetangga Iya Rasai Gitu kan Maka jangan jadi orang Jangan so'idih So'idih itu Tidak punya apa-apa Gaya-gaya pakai punya kuda Segala macem-macem Hilangkan sekarang Hilang seluruh tabungan Dia ajak Kata bapaknya kepada anak Kita gak tahu Kuda ini hilang Sebagai nikmat Atau musibah dari Allah Yang penting kita sangka baik Tiga hari kemudian Subuh-subuh juga Itu kaget Mereka dengar ada suara Ringki kuda bersautan Ternyata kudanya Yang kemarin lepas itu Itu pergi ke tengah Padang rumput liar Ngajak teman-temannya ke situ Mungkin merasa Disitu enak loh Makanannya enak Ininya enak Dipicitin lagi Gitu kan Itu teman-temannya Diajar ke situ Kawanan kuda Akhirnya punya kuda itu Sampai empat puluhan ekor Kualaan dia Sampai harus gaji orang Untuk bantu Ngerawat Tetangga-tetangganya Wah Kudanya berkah Tuh kemarin hilang Ternyata Manggil teman-temannya Sekarang kaya raya nih Suara orang Gak habis-habis Kalau diturutin Bila Sama mereka anak Kita tidak tahu Ini rahmat Atau musibah Allah Yang penting Kita bersangka baik Kepada Allah Hari berikutnya Si anak ini mencoba Naik kuda Gitu ya Naik kuda Gitu ya Berlatih naik kuda Terlempar dari kuda Satu saat Jatuh Plop Bentur batu Kakinya patah Anak ini kakinya patah Dibawa pulang Ke rumah Tetangga-tetangga Tuh kan Itu karena sombong Punya kuda banyak Kakinya patah kan Kami daripada Punya kuda banyak Tapi anak kakinya patah Mending gak punya kuda Terus Ayah ini menghibur Anak yang tenang-tenang Masya Allah Ini musibah Sudah tertulis Dalam ilmah Kita tidak tahu Ini rahmat Atau musibah Yang penting Kita sangat baik Padahal Hari berikutnya Ada Pasukan tentara Tentara adalah Tentara sultan Zaman Abasyah itu Masing-masing wilayah itu Ada sultanya masing-masing Dan mereka sering berperang Satu sama lain Ini musibah zaman itu Ini fitnah zaman itu Jadi Ada perang antara Sesama muslim Nah ini Datang apa Sultan memanggil Semua pemuda Untuk ikut serta Berperang membela negeri kita Melawan Kesultanan sebelah Lalu si bapak ini Bilang sama anak-anak Berdoa Mudah-mudahan Allah Selamatkan kita Dari fitnah semacam ini Jangan nak Gak usah berperang sama Saudara Samusili Berdoa Berdoa Tugas pencetan Ini kenapa nih Kakinya patah Coba lihat Oh iya Ini kakinya patah Gak bisa perang nih Udah saya corat ya Alhamdulillah Corat Anak-anak tetangga Yang sehat-sehat Seger bukur Semuanya dianggut Semuanya direkut Tetangga-tetangga Nangis Datang ke rumah Oh kamu beruntung Ya untung kakimu patah Nah kemarin masih dibilang Disupur-supurin kakinya patah Untungnya kakimu patah Jadi kamu gak kerekrut Gitu Kami tidak tahu ini Rahmat atau musibah Yang penting kami Bersangga baik Ternyata Di bulan berikutnya Kampung itu Dapat pengumuman musibah Semua pemuda yang dianggut Dari kampung itu Tewas Di pertempuran geris depan Tuh Kadar Allah Itu tahun 1258 Apa yang terjadi Pasukan Mongol Bergerak Menyerang Dunia Islam Terperangah Terperanjat Selama ini Saling capek Berperang satu sama lain Kemudian menghadapi musuh Yang begitu kuat Begitu ganas Begitu liar Begitu tidak berada Seperti pasukan Mongol Hancur-hancuran Negeri-negeri Islam ini Sampai mendekat ke Baghdad Maka Suatu hari Si bapak bilang Kepada si anak Nah ini saatnya Ini jihad visabidillah Yang sebenarnya Ayo Kamu bangkit Sekarang kita berangkat Jihad visabidillah Kedua Bapak beranak ini Bertempur visabidillah Si bapak Syahid visabidillah Anaknya ketangkap Dijadikan budak Dijual kesana kemari Akhirnya dibeli oleh Seorang Sultan Ayubiyah Dari Mesir Jadi dia jadi Budak sahanya Sultan Mesir ini Nama anak ini Kolawun Asalnya dari Asia Tengah Namanya Kolawun Kelak dia akan menjadi Seorang Sultan Dari dinasti Memluk Namanya Al-Mangsur Sefuddin Kolawun Dan dia akan berperang Melawan tentara salib kelima Dan menyelamatkan Mesir dan Baitul Magdis Dari penjajahan Ceritanya begitu Khailil Musawwamah Kalau kita tahu Kendaraan-kendaraan Pilihan ini untuk apa Disyukuri betul-betul Maka dia mengantarkan kita Kepada keriduan Allah Subhanallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton